Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video ini saya akan menjelaskan cara merubah RPM engine maksimal ketika stasioneri atau diam Penyetelan ini menggunakan full footage tool Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita harus masuk dulu ke program full footage tool Kemudian kita tunggu proses pembacaan full footage tool terhadap unit yang akan kita lakukan penyetelan Selanjutnya kita bisa masukkan nomor work order atau nomor unit Pada kolom enter notes kita bisa masukkan catatan seperti ini Ketika pesan ini muncul kita pilih no Selanjutnya kita pilih menu program di bagian atas Selanjutnya pilih menu service and maintenance Pilih parameter programming Kemudian klik start Selanjutnya kita pilih menu start Dan kita penuhi kondisi yang ditentukan Kemudian pilih menu engine ECU Pilih menu max engine speed stationery Pilih menu Pilih menu menu Pilih menu menu Pilih menu menu Pilih menu menu Angka yang tertera adalah 2200 RPM Kemudian kita ganti nilainya menjadi 1200 RPM Selanjutnya kita klik enter Selanjutnya kita klik enter Kemudian klik continue Oke teman 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 parameter pada engine speed sudah sukses selanjutnya kita kembali pada menu yang sebelumnya semoga tutorial ini bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh